Mari sama-sama kita mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadhan. Untuk menyiapkan bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh dengan rahmah, berlimpah maghfirah. Dan pada tiap malamnya ada orang-orang yang masih hidup tapi dijamin masuk surga dan terbebas dari siksa api neraka. Tentulah orang-orang beriman tidak akan menyianyikan kesempatan itu. Mereka-mereka pasti pada hari ini berharap penuh kepada Allah SWT agar disampaikan usia sekali lagi ke bulan suci Ramadhan. Untuk memohon ampun atas semua dosa-dosa yang telah lalu. Untuk menyempurnakan kekeliruan-kekeliruan selama ini. Untuk menyempurnakan kesolehan-kesolehan yang selama ini sedang diperjuangkan. Dan boleh jadi juga untuk mendapatkan Laylatul Qadr yang selama ini belum sempat diperoleh. dan tentu puncak dari semuanya adalah untuk mendapatkan kehidupan taqwa. Inilah sebetulnya esensi terbesar daripada bulan suci Ramadhan. Agar suasana batin taqwa Senantiasa menggelora di dalam jiwa. Agar sikap dan perilaku taqwa Senantiasa menghiasi kehidupan kita. Agar lingkungan taqwa Lingkungan sosial taqwa Jika menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Tentu untuk mendapatkan hal-hal hebat Harus dengan cara yang hebat. Tentu untuk mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa Juga dibutuhkan pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa. Untuk mencapai ketinggian Tentu membutuhkan perjuangan. Yang tidak sedikit. Karenanya Orang-orang yang menyadari akan dahsyatnya Ramadhan Pasti Juga akan memberikan segenap potensi terbaiknya Untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalamnya. Dia pasti akan mempersiapkan Dengan yang paling besar. Dia akan berkorban Dengan yang paling besar untuk dikorbankan. Orang-orang besar biasanya berani Berkorban besar untuk sesuatu yang diakininya. Terkait Ramadhan misalnya. Karena di dalamnya penuh dengan keistimewaan Maka Dia akan berupaya menjadi orang istimewa di hadapan Allah Azza wa Jal Bekal-bekal yang harus disiapkan adalah Beberapa hari jelang Ramadhan Dan bekal adalah juga proses saat menjalani hari-hari Ramadhan Bekal yang harus disiapkan juga adalah Langkah-langkah pasca Ramadhan Untuk menjadi orang bertakwa Ada pun Langkah-langkah pera Ramadhan Karena berpuasa Berbeda dengan sholat dan zakat Walau ada sholat dan zakat di bulan Ramadhan Tetapi persiapannya Berbeda dengan sholat dan zakat Kalau sholat dibutuhkan tingkat konsentrasi Saat beraudiensi dengan Allah Azza wa Jal Agar mendapatkan Suasana perjumpaan dengan Allah Ta'ala Itu sholat Sedangkan zakat Adalah mendekatkan diri dengan cara bersuci Suci badan, suci harta Bentuk bersucinya adalah Mengeluarkan sebagian dari harta yang Allah rezekikan Karena harta ini milik Allah Maka pun harus disarankan kepada Allah Di jalan Allah Kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerimanya Maka persiapan atau bekal berzakat Tentu adalah kesadaran bahwa harta ini adalah titipan Allah Dan sebagian dari titipan Allah ini harus diberikan kepada mustahitnya Minimal delapan asnaf Selain zakat tentu ada juga infak Ada juga wakaf Selain sodakoh Ada juga jihad harta Kalau begitu apa yang dipersiapkan Bekal terbaik untuk berpuasa Adalah mental Iya mental yang perlu dipersiapkan Mental menjadi orang bertakwa Sebagaimana pemenang Yang menjadi pemenang harus bermental pemenang Maka Untuk berpuasa harus bermental takwa Bermental takwa yang dimaksud di bulan suci Ramadan adalah Meninggalkan Yang dihalalkan Mulai dari terbitnya fajar Hingga terbenamnya matahari Allah tidak bermaksud menyiksa kita dengan menahan lapar dan haus Tetapi Allah Meminta mental takwa kita Untuk ditukar Dengan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Ketika iftar Untuk ditukar Dengan surga Surga yang luasnya Lebih luas daripada langit dan bumi Mental apa yang harus kita siapkan Assawmu Artinya Al-Imsaku Berpuasa itu Dari kata-kata Menahan diri Al-Imsak Menahan diri Menahan diri Dari semua yang dibolehkan Dari semua yang dihalalkan Di waktu tertentu Dan itu pun hal-hal tertentu saja Menahan tidak makan Menahan tidak minum Menahan diri untuk tidak mengumbar wirahi Dari Terbitnya waktu fajar Hingga terbenamnya matahari Menahan diri untuk Tidak menjalani hidup Seperti bulan-bulan lainnya Dengan cara Siam di siang hari Dan qiam di malam hari Harus ada yang berbeda Harus ada yang istimewa Di bulan Ramadhan Yang membedakan dengan bulan-bulan yang lain Yang mengistimewakan bulan ini Dibanding bulan-bulan lainnya Apa bentuk membedakannya Dengan siam di siang hari Dengan qiam di malam hari Ini tentu membutuhkan Bekal mental yang kuat Dibutuhkan kesadaran yang tinggi Disitulah Disitulah nilai seorang hamba Di hadapan Tuhannya Karena pada saat itu Tidak ada yang tahu Dirinya sedang berpuasa atau tidak Selain Allah Betul-betul seorang hamba Merasakan pengawasan melekat Dari Allah dan para malaikat Nah inilah sebetulnya Substansi dari taqwa di bulan Ramadhan itu Karena tidak ada yang tahu Apakah kita siam di siang hari Apakah kita qiam di malam hari Saat yang lain makan Kita menahan untuk tidak makan dan minum Saat yang lain tidur Kita terbangun Untuk ruku dan sujud Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Mental Kesucian diri saat bersamaan dengan Allah Saat merasakan pengawasan Pengawasan melekat dari Allah dan para malaikat Inilah yang berbuah ampunan dari Allah Yang kiam di malam hari Siam di siang hari Akan berbuah ampunan Atas semua dosa Dosa yang menjadi penyebab Semua kesialan hidup Kenaasan hidup Tetapi dengan dua syarat Imanan Wakti sahabat Dilakukan semata-mata Karena iman kepada Allah Melakukannya Mempercayai bahwa Qiam dan siang Adalah perintah dari Allah Adalah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah Iman Tetapi saat melaksanakannya juga Ehtisaban Penuh perhitungan Dan perhitungan tertingginya adalah Berhitung untuk mendapatkan balasan dari Allah saja Jika dua ini ada Imanan wahtisaban Iman dan penuh perhitungan ini Betul-betul terlaksana Maka buahnya Sangat dahsyat Gufirullahumma taqaddam amin tembih Insyaallah Kita semua di bulan Ramadan Masuk ke bulan syawal Seperti bayi yang baru terlahir kembali Allahumma amin Mental lain yang harus dipersiapkan Menghadapi bulan syurah Ramadan Adalah Sehebat apa Sedahsyat apa Al-Quran di dalam kalbu kita Seagung apa Al-Quran di dalam hati kita Ini yang namanya Ta'zim Innahu la-Quranun karim Fi kitabin magnun Layamasuhu illa al-mutahharun Dan zilumna rabbil alamin Mental selanjutnya adalah Mental bagaimana mengagungkan Quran Di bulan Quran itu Jika kita masih memperlakukan Quran Di bulan Quran Sebagaimana di luar bulan Quran Maka itu menandakan bahwa Quran Tidak agung di dalam hati kita Lagi-lagi Membutuhkan pengorbanan Kalau di luar bulan Ramadan Banyak membaca WA Banyak membaca Web Internet Banyak menonton TV Yang jelas bukan banyak melihat Al-Quran Disitulah kita bisa mengukur diri Who am I? Man, Ana Siapa kita? Kalau ada pekerjaan yang paling agung Untuk dikerjakan Di bulan yang agung Maka Yang paling prioritas untuk dikerjakan Selain siam di siang hari Dan kiam di malam hari Maka adalah Mengagungkan Quran siang dan malam Mengagungkan Quran siang dan malam Itulah karenanya Imam Syafi'i Khatam Quran di siang hari Dan khatam Quran di malam hari Inilah ciri-ciri orang yang Sudah mengagungkan Quran di dalam hidupnya Siang dan malam Para sahabat Nabi Adalah orang-orang yang menghidupkan siang dengan Quran Dan menghidupkan malam dengan Quran Taukah Anda Orang yang paling hebat dan mulai di muka bumi Adalah orang yang total hidupnya untuk iman Dan total hidupnya untuk Quran Saya ulangi Orang-orang paling hebat di muka bumi Adalah yang pengabdiannya total untuk iman Dan pengabdiannya total untuk Quran Jika dua ini Dan seharusnya dua ini yang kita dapatkan selama bulan suci Ramadan Total menjadi hamba yang beriman Total menjadi hamba yang mengagungkan Al-Quran Dan hidup bersama Al-Quran Masya Allah Kitalah yang menjadi orang-orang beruntung itu Boleh jadi orang ini sudah mendapatkan Laylatul Qadar di hari pertamanya Karena boleh jadi Laylatul Qadar itu datang di hari pertama Masya Allah Masya Allah Tabarok Allah Orang yang totalitas hidupnya untuk iman Ditinggalkan selain iman Dia jaga iman Dia jaga iman dan dia tambah iman Dia pelajari ilmu-ilmu yang mendatangkan iman Dia kerjakan pekerjaan Yang membuahkan iman Masya Allah Itulah ciri-ciri orang yang digambarkan Alladzina amanu wa amilu salihan Orang-orang yang menyempurnakan imannya dengan amal salih Dan amal salih daripada iman yang pertama kali dikerjakan adalah Al-Quran Berarti dia sudah memilih pekerjaan yang paling bergengsi Imanan wahtisaban Dia penuhi hari-hari bulan suci Ramadan Dengan penuh iman Dan berharap balasan Balasan atas perbuatan yang mana Perbuatan iman Ia iman yang mana Yang amal salih Amal salih yang mana yang paling bergengsi Adalah Al-Quran Al-Quran yang ditilawah Al-Quran yang diambil hidayah darinya Al-Quran untuk mendapatkan hidayahnya dengan tadapur Sungguh Mereka lah makhluk-makhluk bergengsi di muka bumi ini Ya Allah Ya Allah Mampukanlah kami untuk menjadi orang yang terpilih di bulan suci Ramadan Mampukanlah kami Orang-orang yang istiqomah sampai husnul khatimah di bulan suci Ramadan Untuk total bersama iman Untuk total bersama Al-Quran Sungguh Barang siapa yang sudah sampai pada derajat ini Di bulan suci Ramadan Dia adalah orang yang paling kaya Kenapa Karena dunia menjadi rendah baginya Karena lapar menjadi indah baginya Karena haus menjadi lazat baginya Sebab hidupnya Sudah mengabdi untuk Allah Sebab amalnya Amal yang akan mendatangkan cinta dari Allah Sebab pengorbanannya Pergung pengorbanan yang akan mendatangkan rido dari Allah Allahumma wafiqna Allahumma wafiqna Wafiqna lima tuhibu wa tarubah Ya Allah Sungguh hebat Jika kau mampukan kami seperti itu Berikanlah taufiqmu ya Allah Kepada kami Agar kami bisa merasakan suasana Ramadhan itu Berikan taufiqmu kepada kami Ya Allahumma Agar totalitas kami kepada iman Iman yang kami sempurnakan dalam bentuk amal salih Amal salih mendatangkan cinta dan rido Wafiqna lima tuhibu wa tarubah Ya Allahumma Jangan sampai kami termasuk orang yang meremehkan Al-Quran Di bulan dimana Al-Quran diturunkan Ya Allah Pada bulan Ramadhan Adalah malaikat Jibril yang tadinya malaikat biasa Menjadi mulia gara-gara membawa wahyu Al-Quran Yang diamanahkan menjadi pembawa wahyu Al-Quran Jadilah malaikat Jibril malaikat paling mulia Adalah bulan Ramadhan Sebuah ruang waktu yang tadinya sama dengan ruang waktu yang lain Sama dengan bulan-bulan yang lain Tapi karena pada lorong waktu ini Pada ruang waktu Ramadhan Quran diturunkan Maka jadilah Ramadan bulan suci Tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya Ya Allahumma Muhammad Al-Amin Adalah manusia biasa yang tadinya adalah orang terpercaya Biasa di kalangan manusia Tapi semuanya berubah menjadi mulia Mulia tak terjangkau Setelah Al-Quran Kewahyukan kepadanya Ya Allahumma Betapa bangganya kami Jika kami menjadi yang terpilih untuk menjalani hidup bersama Al-Quran Di bulan-bulan Di bulan dimana malaikat yang menurunkan Quran menjadi mulia Muhammad yang dipilih kolbunya menjadi kolbu tempatnya Al-Quran Kemudian ditinggikan dan dimuliakan Allahumma arhamna bil-Quran Allahumma arhamna bil-Quran Allahumma arhamna bil-Quran Sayangilah kami ya Allah dengan perantaran Al-Quran Curahkanlah kepada kami karunia rahmatah Al-Quran Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Rahmanu Ya Rahim Jangan kau biarkan hati kami tetap mengeras Malah memasuki bulan suci Ramadhan Jangan kau biarkan hati kami dalam kebuntuan Sehingga kami tidak bersemangat bersama Al-Quran Ya Allahumma Ya Rahmanu Irhamna Irhamna Ya Rahmanu Sayangi kami Sayangi kami ya Allahumma Kasihi kami ya Allahumma Kasihi kami ya Allahumma Limpahkanlah kasih dan sayangmu kepada kami Limpahkan kasih sayang terbesarmu kepada kami Allahumma Allahumma Arhamna Dhaqqirna minhuma nussina Dhaqqirna minhuma Ya Rahmanu, Ya Rahim Karuniakan kasih sayangmu kepada kami Lewat Al-Quran, Al-Karim Bimbing kami Bimbing fikiran kami Bimbinglah hati kami dengan hidayah Al-Quran, Ya Allah Tunjukkan langkah kami Dengan langkah Al-Quran Cahayakan pandangan kami Dengan cahaya Al-Quran Ya Rahmanu, Ya Rahim Tidak ada rahmat terbesar di muka bumi Melebihi Al-Quran, Ya Allah Apa gunanya Apa gunanya kami bernafas Tanpa rahmat dari Akan menjadi bencana saja semua oksigen ini Apa gunanya kami hidup, tumbuh dan kembang Berjalan dan berkarir Tanpa hidayah Al-Quran Hanya kesesatan Hanya kesesatan dan penganian diri yang kami jalani Jika tak kuampuni kami Dan tak kuah rahmati kami dengan Al-Quran Ya Allah Hidup kami akan seperti binatang Bahkan lebih binatang daripada binatang Bahkan lebih binatang ternak daripada binatang ternak Hidup kami Ya Rahmanu, Ya Rahim Ya Allah Tegur kami Kalau kami sudah mulai melupakan Al-Quran Ingatkan kami Jika kami sudah mulai lalai terhadap Al-Quran Ya Allah Ingatkan kami Jika kami sudah mulai lalai Mentadaburi Al-Quran Tegur kami Jika kami sudah tidak sembuh-sembuh Menghayati isi Al-Quran Ya Allah Ya Alim Ya Alimu, Ya Khabihin Ajarkan kepada kami Hakikat-hakikat kebenaran Al-Quran Ya Rahmanu, Ya Rahim Ya Alimu, Ya Khabihin Di bulan sinji Ramadan ini Ya Allah Yang sebentar lagi kan kami masukin Ampunkan dosa-dosa kami Maafkan khilaf dan salah kami Ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami Tolong kami untuk sucikan hati kami Tolong kami untuk bersihkan pendengaran kami Tolong kami untuk bersihkan pandangan kami Tolong kami untuk bersihkan lisan kami Ya Allah Datangkanlah rasa takwa ke dalam kalbu-kalbu kami semua Ilhamkan dan hujamkan rasa bertakwa itu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Lewat salawat dan salam kepada Nabi Kami ingin doa-doa ini kemudian terangkat Menembus setiap lapisan langit Menggoncang arasmu Ya Rahmanu, Ya Rahim Sungguh kami mengemis kepada aku Wahai pemilik aras yang agung Wahai kau zat yang maha memiliki aras yang agung Hujamkanlah di dalam hati kami rasa takwa Bersihkanlah organ-organ kami Hati kami Fikiran kami Pendengaran kami Pandangan kami Lisan kami Tangan dan kaki kami Ya Allah Agar menyukai kesucian Mencintai kesucian Membenci semua yang kau haramkan Ya Allah Agar mengerjakan hal-hal yang kau cintai Allahumma, Ya Rahmanu, Ya Rahim Aati anfusana taqwa Zakiha Anta khair man zakkaha, Ya Allah Hanya engkau yang bisa membersihkan hati kami Memasuki bulan yang agung ini Untuk bisa berinteraksi dengan kitab sucimu yang agung itu Ya Allah Apa-apa yang kami tidak ketahui dari Al-Quran Ajarkanlah kepada kami Apa-apa yang kami tidak fahami dari Al-Quran Fahamkanlah kepada kami Ya Allah Karena itulah surat al-mustaqim Yang akan memperjumpakan kami dengan kau, Ya Allah Ajarkan kepada kami Sebagai mana kau ajarkan Al-Quran kepada orang-orang beriman sebelum kami Sebagai mana kau ajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka sebelum kami Ya Rahmanu, Ya Rahim Ya Allah Tolong kami Agar bisa membaca Al-Quran di pertengahan malam dan di pertengahan siang Ya Allah Lenturkan tulang kami Lembutkan tulang kami Lembutkan otot kami Ya Allah Lembutkan pulah hati kami Kuatkan mata kami Mampukan lisan kami Untuk bisa bertilawal Al-Quran di pertengahan malam dan di pertengahan siang Itulah rezeki terbesar buat kami Bukanlah materi itu yang menjadi rezeki kami Bukanlah makanan buka berpuasa itu menjadi rezeki tertinggi bagi kami Rezeki terbesar kami, Ya Allah Jika kau mampukan kepada kami membaca Al-Quran Dengan tertil Dengan penuh khusyuk di pertengahan malam dan di pertengahan siang Ya Allah Berikan pulah rasa ini dan kekuatan ini kepada orang-orang yang kami cintai Pasangan kami Suami kami, istri kami Anak-anak kami, cucu-cucu kami Karib kerabat kami Ya Allah Agar kami bisa menjadi keluarga yang bertapu Keluarga yang mengagumkan Al-Quran di bulan Al-Quran ini Ya Allah Jangan sampai di hari kiamat nanti Al-Quran yang akan menjadi bumerang bagi kami Ya Allah Jangan sampai kemudian Al-Quran yang menjadi bumerang bagi kami Jadikanlah Al-Quran satu hari nanti sebagai syafaat bagi kami Yang bisa menolong kami di hadapan Engkau Ya Allah Karena petunjuknya di dunia ini kami ikuti Karena cahayanya di dunia ini menerangi kehidupan kami Ya Allah Jadikanlah syafaat Al-Quran Di hari kiamat kelam Yang akan membimbing jalan kami Masuk ke surgamu dan berjumpa dengan Jadikanlah syafaat Al-Quran Ya Allah Di hari kiamat yang sangat gelap Dan menakutkan itu Syafaat Al-Quran yang menjadi cahaya Cahaya penerang kami berjalan Melangkah ke jalan surgamu Ya Rabbi Jangan sampai Al-Quran menjadi bumerang bagi kami Ya Rabbi Sekali lagi Ya Allah Berikanlah kemuliaan ini juga kepada Keluarga kami Orang-orang yang kami cinta Karib kerabat Muslimin dan muslimat Saudara-saudara sebangsa kami Semuslim kami di Indonesia Dan seluruh dunia Ya Allah Jadikanlah bulan Ramadan kali ini Ramadan terbaik Dalam kehidupan kami Ya Allah Karena kami tidak tahu Apakah Ramadan tahun berikutnya Kami masih bisa mendapatkan lagi Ramadan Mampukanlah kami Untuk bisa memberikan yang terbaik Yang terhebat Yang teristimewa Untuk Ramadan tahun ini Ya Allah Jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan teristimewa Ya Rabbana Dengan rahmatmu kami mengemis Terhadap rahmatmu kami mengemis Rabbana Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih.